Oke teman-teman sekalian, saya sekarang sudah sampai di Wolo ya. Ini Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jalanan ini menuju ke Kolaka Utara. Merupakan lintas Sulawesi, bisa mau kemana-mana lewat sini juga. Mau kemana lagi Sulawesi Selatan, bisa juga lewat sini. Karena kita akan melewati juga nanti Sulawesi Selatan dulu, baru Sulawesi Tengah, Gorontalo, baru ke Sulawesi Utara. Oh, ini kenceng ini jalanan sini ya, jatih. Ini Kecamatan Wolo ini, Pak Tigno ini, kapan mulai bisa diakses dengan jalan darat? Kalau saya dengar ini dulu ini kan bisa diaksesnya dari Kolaka itu hanya melalui jalan laut ya. 87 itu sudah ada. 87? 87 sudah ada jalan darat, tapi sebelumnya itu mereka melalui Kak Tinting. Ya, jadi di awal tahun 80-an, ini jalanan ini belum ada. Jadi mau ke Kolaka Utara kemana harus lewat jalur laut ya, melalui kapal Ketingting namanya, kapal kecil. Itu yang sekarang jadi Anug, Pelabuhan Samudera tuh, dulu di situ kan, sepanjang itu kan banyak Kak Tinting di situ. Iya. Pasar ikan. Jadi, berarti kurang lebih 40 tahun yang lalu ya. 40 tahun lalu tidak ada jalur ini. Nah, ini teman-teman informasi, ini perkembangan daerah Sulawesi Tengahara, khususnya Kabupaten Kolaka. Dan pada waktu itu, Kabupaten Kolaka ini masih gabung ya. Kolaka, Kolaka Utara itu masih gabung, bahkan dengan Kolaka Timur. Jadi sekarang Kolaka sudah menjadi tiga kabupaten. Kita masuk ke mana? Kem mana kan masih Kolaka? Bukan, ke mana itu Kebuton. Sebagian? Tidak, tidak. Kebuton dia. Nah, ini ya. Jadi jalanannya Alhamdulillah sekarang sudah murus. Nanti kalau saninya sudah selesai, mudah-mudahan tidak lama lagi. Yang bagian tadi itu yang kita lewati, bagian kecamatan Latambaga, Samaturu. Walau mudah-mudahan jalanan ke Putara ini akan lebih nyaman lagi. Jadi kalau sudah lewat sini ya, jalanannya sudah alhamdulillah lumayan. Nah, tetap seperti saya katakan tadi, ini pasti selalu ada tikungan. Ada tikungan ya. Jadi lurus-lurus paling 100 meter tikungan lagi. 100 meter paling lurus 200 meter tikungan lagi. Ini seperti ini. Oke ya, sekalian kita sekarang masuk di bilayah Kecamatan Uwoy Menda. Uwoy Menda. Nah, ini Uwoy Menda ini merupakan ujung kecamatan atau Kabupaten Kolaka ya. Ini kalau tidak salah ada yang lurus, ada yang kesini. Tidak kalau lurus ini ke Menda. Kecamatan Menda di sana. Rumahnya Bumariam. Ini kita... Pernah saya lulus ke sana. Jadi sebelah kanan, sebelah kanan kita ini pegunungan. Coba kita lihat. Ini pegunungan Mekongba. Ini pegunungannya tinggi. Baru ya, udah amin hutan-hutan. Tapi bagian sininya sudah oleh masyarakat. Jadi kan perkebunan cengkeh. Kita lihat tuh di depannya, di atas tuh. Eish. Ini cengkehnya lewat. Jadi ini terkenal kolaka... Ini dulu kan masuk disebutkan kolaka utara ya. Masuknya. Ini terkenal dengan hasil kebun. Terutama kakao kalau dulu. Sekarang sudah jarang. Masih ada tetapi relatif... Tidak seperti yang dulu ya. Tapi cengkeh ini masih relatif cukup banyak tuh. Ya jalanannya juga masih begini ya. Pola kelok. Kelok kiri, belok kanan. Tapi sudah mulus jalanan. Teman sekalian, kita sekarang sudah memasuki... Tamborasi. Ya. Tamborasi ini merupakan salah satu objek... Wisata pantai juga. Dan disitu ada sungai terpendek di dunia. Karena seperti itu ya. Tidak berapa lama lagi ini. Ini banyak rumah-rumah makan disini. Nah memang tempat... Peristirahatan. Kita di Setioso kayaknya. Itu sholat itu. Setioso. Mobil apa? Lanjut saja. Hai luk setiap ini. Nah ini nih tanjakan Tamborasi ya. Oke teman-teman. Jadi saya kira... Itu saja. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Wilayah Kolaka kita lewati dan kita mau masuki wilayah... Kabupaten Kolaka Utara. Tapi perbatasan di atas. Wikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.